Ayo jalan, aduh Ayo Ayo Aduh Tepat Ayo 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 Mari Ayo 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 Biring mereka ke kapal kita Nanti kita teruskan lagi ke Sindangkasih Yang lebih banyak perempuan dan harta bendanya Terutama Putri Raja Labuhan Ambet Kasih Ayo 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 Mari bernostalgia bersama FJBB Channel Menghadirkan alur cerita film Jadul Layar Tancap Jangan lupa ditonton videonya Film Prabu Siliwangi yang rilis pada tahun 1988 Prabu Siliwangi Menceritakan tentang Putra Mahkota Yang dinombatkan menjadi Raja Akan tetapi Karena masih terlalu kecil Prabu Anglarang yang diperankan oleh Atin Martino Raja Pakuan Pajajaran yang sudah tua Menyerahkan kekuasaan sementara pada Putra dari Selir yang bernama Tarba yang diperankan oleh Iskandar Zulkarnain Menjadi Raja Dia didampingi oleh adiknya yang juga patih Garba Menak yang diperankan oleh Baun Gasali Garba Menak lalu bersekongkol dengan Tarba agar Tata tidak jatuh ke tangan Munding Wangi Usaha menyingkirkan Munding Wangi selalu gagal Apalagi Munding Wangi selalu dibantu Ratu Siluman dan anak buahnya yang pernah dikalahkannya waktu Pajajaran di Serpu Kerajaan lain Tarba terbunuh Munding Wangi tetap dianggap masih terlalu muda Padahal Raja Menyerang itu dikalahkan Mending Wangi Usaha terakhir Garba Menak adalah meracun Mending Wangi Entah dimana ratus siluman kali ini karena kesaktiannya Munding Wangi tak mati akan mengesai ke tak mati secara laser knj melaman yang panik dan sanitizer awas kejipat wangi kecil sedang berlatih ilmu kanuragan kesaktiannya sejak kecil yang bisa terbang dan berubah menjadi harimau tak sengaja dilihat oleh kakak tirinya bernama Raden Parba anak dari selir Prabu Anglarang bisa menjadi macan terbang maupun menghilang saya lihat sendiri Pak Man pada hakikatnya munding wangi adalah tetap munding wangi manusia juga itu bisa dibuktikan oleh orang yang paling kurang ilmunya setaraf dengan dia sebenarnya apa yang kau cemaskan kemenakanku Ananda cuma anak selir lalu ia mengadu kepada pamannya patih garba manak dan mencemaskan jika kelak tahta kerajaan jatuh ke tangan munding wangi yang lebih sakti dari dirinya adindara adindara dan munding wangi akan selesai papanya dan akan dinobatkan menjadi raja punahlah harapan Ananda kalau begitu belum ada keputusan dari ramamu siapa yang akan menggantikannya percayalah padaku demi engkau Paman akan menggunakan ilmu yang dikenal orang hebat buktikanlah nanti di istana terlihat sebuah acara yang sakral sedang berlangsung tampak Raden Mundingwangi bersimpuh di hadapan ramandanya Prabu Angga Larang puteraku Raden Prabu Mendingwangi hari ini engkau ramanda nobatkan menjadi raja pakuan pajajaran sang raja akan menobatkan putra mahkotanya sebagai penerusnya menjadi raja pakuan pajajaran akan menucikan diri namun karena Raden Prabu Mundingwangi masih teramat mudah maka untuk sementara kekuasaan dijalankan oleh Raden Parba betapa lega dan bahagianya Raden Parba mendengar bahwa kekuasaan jatuh ke tangannya sang raja pun mewanti-wanti agar tidak ada seorang pun yang menghianati putranya Raden Mundingwangi selama kepergiannya pesanku adalah jangan ada yang berhianat kepada putraku Raden Prabu Mundingwangi lama ilmu ilmu yang ananda miliki sekarang itu belum seberapa masih harus ditempah lagi masih harus dipelajari lagi demi bekal pribadi sampai hari nanti raja lalu memberi wejangan dan petuah kepada Raden Mundingwangi dan semuanya gemah ripah repeh rapih gemah ripah artinya subur makmur repeh artinya tidak ada keributan tidak ada kerewelan antara penguasa yang mengatur dengan rakyat yang diatur rapih artinya kesemuanya berjalan dengan rapih dan beres kesemuanya itu bisa berhasil manakala kita sebagai orang yang mengatur haruslah siri asa siri asih siri asuh dan siri sawalakun namun amanah tinggallah amanah memang sudah watak manusia yang selalu diselimuti oleh keserakahan begitu juga yang terlintas di pikiran patih garba mana yang tergiur untuk menguasai kerajaan mengerti yang anda dauh ramah aman putra Prabu Anggalarang tidak akan ada yang kuberi kesempatan untuk menjadi penggantinya tidak akan pernah ada yang menjadi raja akulah adiknya yang lebih berhak yang akan menggantikannya raden kulan semua semua ilmu dan kemampuan harus diuji untuk pembuktiannya dan pamanlah yang akan menguji dauh paman beberapa tahun kemudian raden parba yang sudah menjadi penguasa pajajaran ditemani oleh patih garba menak berniat menemui raden munding wangi lagi kita hari ini linkser tunggu saja disini di sebuah pondok nampak munding wangi sedang menimba ilmu dari sang guru sang patih ingin menguji ilmu yang sudah dipelajari oleh raden munding wangi ia merencanakan sesuatu sebuah niat licik untuk menyingkirkan pewaris tahta kerajaan wangi bila perlu geledek paman telan ilmu apa itu paman ilmu tipu daya tidak satupun yang dapat menandingi ilmu itu termasuk ilmu munding wangi nanti paman buktikan dalam hal ilmu batin sudah cukup penempaan yang kuberikan garba menak lalu membawa keponakannya itu ke sebuah hutan yang belum terjamah oleh manusia hutan yang konon sangat terkenal angkernya karena dikuasai oleh ratu siluman aman kamu gusti sempurnanya satu ilmu kita harus buktikan munding wangi lalu merapal sebuah ilmu berlahan tubuhnya melayang dan secepat kilat melesat masuk ke dalam tanah menuju istana ratu siluman ia lalu diserang oleh anak buah ratu siluman namun tidak mudah karena wanita siluman itu sangat berbahaya sang ratu lalu memerintahkan pengawalnya untuk mencoba menaklukannya dengan gerakan-gerakan erotis yang membangkitkan birahi namun munding wangi dengan tegap tak bergeming sedikitpun mustah�� Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tiba-tiba saja muncul munding wangi, Raden Parba pun terkejut, namun Sang Patih nampak pandai bersiasat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Namun sia-sia usaha patih licik itu dengan kesaktian munding wangi bisa mengatasi orang-orang suruhannya itu. Terima kasih telah menonton! Dan akan merencanakan lagi untuk menyingkirkan munding wangi. Sementara itu di kerajaan lain yaitu Tanjung Singguru melihat keadaan pajajaran yang semakin tidak sedang baik-baik saja. Raja ini berniat menyerang kerajaan pajajaran. Jangan lupa menyerang kerajaan pajajaran. Jangan lupa menyerang kerajaan pajajaran. Jangan lupa menyerang kerajaan pajajaran. Siapa yang telah merasa memanahku? Kamu? kemungkinanmu buka ambillah kembali anak-anak ini ayo buka atau punyamu buka baiklah biasanya senjata yang baik kenal-benar siapa tuannya dia yang pertama kali bicara tadi dan ternyata dialah pemiliknya hei mau kemana kalian tahu Gusti ternyata Andika tidak punya rasa silih asih sudah membunuh orang seenaknya banyak teman sendiri mau ditinggal begitu saja Andika kita harus saling menyayangi sama hidup apakah itu hewan ketumbuhan apalagi manusia mengerti kuburlah segera teman Andika turun Gusti namun sia-sia usaha patih licik itu dengan kesaktian munding wangi bisa mengatasi orang-orang suruhannya itu kita tanjung singgur harus ambil kesempatan kita taklukkan kerajaan pajajaran kita tak akan serangan mendadak di saat mereka tidur lelah di suatu pagi yang cerah raja pun memimpin penyerangan langsung ke pajajaran di seberang nampak prajurit yang sedang menghadang serbuan dari prajurit-prajurit kerajaan kecil tersebut terjadilah pertempuran hebat di antara dua kerajaan yang melibatkan banyak prajurit para prajurit pajajaran yang tak siap untuk diserang terlihat terdesak dan banyak yang tewas di medan laka pertempuran itu munding wangi yang terlihat akan hal itu lalu meminta bantuan dari ratu siluman hutan yang dulu pernah ia kalahkan para siluman itu pun dengan kekuatan dan bala tentaranya penuh mampu memukul mundur para prajurit lawan munding wangi pun ikut membantu menghadang para prajurit kerajaan tersebut raja purba yang tak ingin kerajaan pajajaran jatuh ke tangan pihak lain lantas mengincar raja Tanjung Singguru itu ia lalu menerjang dengan sebuah tendangan namun raja tersebut bisa menghindarinya raja sakti itu mampu membuat parba terdesak kemudian raja sakti itu pun mengeluarkan kesaktiannya sebuah ilmu ajian saktinya sekali hantam sebuah batu gunung hancur berkeping-keping lalu satu jurus kemudian sebuah pukulan mengenai Raden Parba tak ayal tubuh Raden Parba terbakar hebat hantaman hebat dari raja sakti itu tak mampan mengenai tubuh munding wangi ia lalu mengeluarkan sepasang golok saktinya sabetan dan hunusan senjatanya seperti menerpah angin ia tak mampu mengenai apalagi melukai tubuh munding wangi kemudian sang raja tersebut mulai mengeluarkan ilmu yang tak kasat mata ia pun menghilang lenyap dari pandangan mata munding wangi lalu dengan cepat mengeluarkan kesaktiannya dan senjata gujang sakti pun dikeluarkan untuk mencari keberadaan raja tersebut gujang itu pun meluncur cepat ke arah pepohonan benda sakti itu tepat menancap di jidat raja Tanjung Singguru sebagai pengabdi baginda bagus sementara itu dari kejauhan tampak terlihat patih garba menang gelisah boneka kekuasaannya telah tewas ia sedang memikirkan tipu daya andalannya untuk merebut kekuasaan di kerajaan pakwon pajajaran carilah olehmu para pembuat penemu racun-racun yang lebih dahsyat di negeri pajajaran ini atau engkau kemanapun demi menjaga keselamatanku dari maksud-maksud orang jahat dari orang-orang yang mendendam kepadaku sebagai pemegang tampuk pimpinan kerajaan pakuan pajajaran ini terlebih-lebih lagi setelah kita berhasil mengalahkan kerajaan Tanjung Singguru Tugasmu ini tidak boleh diketahui siapapun bahkan munding wangi sekalipun singkat cerita punggawa tersebut berhasil mendapatkan racun yang mujarab dari kerajaan Tanjung Singguru yaitu racun sirna raga yang bisa membuat tubuh orang menjadi hitam melegam bagai arang bagus-bagus memang sudah terkenal sejak dahulu kala pembuat racun-racun yang hebat adalah orang dari Tanjung Singguru ini racun sirna raga yang teramat ampuh kustipati yang terkena badannya akan hangus hitam bagaikan arang namun garba menaksang pati itu pun memang sangat licik sebelum ia akan membunuh dan meracuni munding wangi terlebih dahulu orang yang ia suruh mencari racun itu pun ia jadikan percobaan terlebih dahulu terlebih dahulu dan meracuni di dalam sebuah jamuan merayakan kemenangan tanpa disadari semua orang bahwa pati garbah menak sudah meracun minuman muding wangi dengan racun sirna raga seketika munding wangi pun berteriak kesakitan tubuhnya pun perlahan menghitam legam bagai arang karena kesaktianya munding wangi pun masih bisa bernafas namun ia tak sadarkan diri dan hilang ingatannya masak istana sekarang juga karena merekalah yang ikut bertanggung jawab atas segala masakan yang disajikan kepada kita sekarang kalian keluar 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 garba menak lalu menjual muding wangi sebagai budak ke orang sindang kasih sekaranglah saatnya untuk mengucilkan engkau muding wangi kalaupun engkau masih bisa hidup tapi sudah sudah hilang ingatan hahaha hahahaha munding wangi yang sekarang hilang ingatan ia dijual oleh sang patih pamannya sendiri ia dikumpulkan bersama budak-budak yang lain ditawarkan kepada sodakar-sodakar kaya yang akan membelinya kemudian ia pun diarak menuju sebuah tempat bersama budak-budak yang lain dengan langkahnya yang gontek mereka pun diiringi oleh para pengawal yang sangat pengis dan kejam bahkan mereka tak sekan-sekan untuk memecut supaya mereka tetap berjalan halau ada Whoa путara yah wanini ah eh Hingga di suatu saat Ny ambet kasih putri Raja Labuan Melihat cincin bergambar macan Yang dikenakan oleh munding wangi Ia lalu memberitahukan akan hal itu kepada Ramandanya Amet kasih menduga bahwa budak hitam itu adalah cucu dari Purbasari Yang berwujud seperti lutung Lalu mereka mengangkat munding wangi sebagai budak pribadinya Akan Ramah bunuh untuk diambil darahnya Buat melihat perahu-perahu kita lagi Tentu putriku, tentu saja Supaya perahu-perahu kita tetap jaya di lautan sepanjang masa Tapi apakah Ramah melihat Cincin bergambar macan di jari budak itu Mungkin itu ada sangkut pautnya Dengan cerita Ramah Tentang cucu Dewi Purbasari yang mencari wujud Mirip seekor lutung Munding wangi yang hanya terdiam terpaku melihat Orang-orang ataupun budak lain disiksa Ia pun dihampiri seorang prajurit Lalu disiksanya Ditendang Namun putri Amet kasih Melarang prajurit itu untuk Menyiksa munding wangi Baiklah Ambil dia jadikan budakmu ya Mari ikut aku Ayo ikut saya aja Ayo cepat Ayo ikut sana Ia lalu selalu menemani kemanapun putri Amet kasih pergi Sampai di suatu saat Mereka menikmati keindahan sebuah danau Munding wangi yang hilang ingatan tak mampu untuk berbicara Ia hanya bisa merengek-rengek Seperti seorang anak kecil Sebuah hantaman tiba-tiba mengenai kepala munding wangi Ia pun tersungkur Kesakitan Amet kasih Dengan Kelihayan bela diri yang dimiliki Berusaha untuk melumpuhkan Para begal Munding wangi pun Ia bisa berbicara kembali Dan tersadar Dimana aku? Sinang kasih Sinang kasih Itu hari gerombolan bajak laut memasuki wilayah Sinang Kasih Mereka dipimpin oleh Raja Bajak Laut yang bengis dan sakti Munding wangi pun ditugaskan oleh Raja untuk menghadang dan mengalahkannya Agar ia bisa direstui Raja untuk memperistri putrinya Amet Kasih Suatu hari gerombolan bajak laut memasuki wilayah Sinang Kasih Mereka dipimpin oleh Raja Bajak Laut yang bengis dan sakti Munding wangi pun ditugaskan oleh Raja untuk menghadang dan mengalahkannya Agar ia bisa direstui Raja untuk memperistri putrinya Amet Kasih Benarkah engkau sering berdua-duaan dengan putri kunya Amet Kasih? Benar Jatuh cintakan engkau? Iya Sang Raja bertanya kepada Munding wangi apakah ia benar-benar mencintai putrinya Amet Kasih Munding wangi pun menjawab dengan sejujur-jujurnya bahwa ia mencintai putri Raja tersebut Hal itu membuat bahan tertawaan oleh para punggawa-punggawa kerajaan Namun tiba-tiba seorang prajurit datang melapor bahwa Raja Bajak Laut sedang menyatroni perkampungan dan membunuh warga serta memperkosa para wanita Mendengarkan hal itu Munding wangi yang memang benar-benar sakti dan sekarang sudah bisa berbicara dan bisa mengingat kembali Ia pun merencanakan akan memberantas para Bajak Laut Namun Amet Kasih memberi permintaan kepada Ramandahnya Bahwa jika Munding wangi berhasil melompas Bajak Laut Apa yang akan diberikan oleh ayahandanya kepada Munding wangi Budak Masih saja kau katakan bau-bau tina sinduk Budak itu boleh memperisting kau Bagaimana Tidak Yang utama adalah Membebaskan budak-budak Dan tidak menjual belikan budak di negeri ini Penuhi syarat si Budak ini Baginda Dia tidak akan berhasil Amat Kasih Masuk Baik Rama Kemudian Munding wangi pun ditugaskan oleh Sang Raja untuk memberantas Raja Bajak Laut Ia pun lalu bergegas pergi Apa paduka yakin Si Budak itu bisa menumpas habis Para Bajak Laut itu Apa kau sanggup Percuma jadi Panglima Sindang Kasih Apalagi dengan hadiah bisa memperistri putrinya Amat Kasih Raja Bajak Laut ternyata juga terpikat dengan kecantikan putri Amat Kasih Namun ia harus menghadapi dulu si Budak Hitam Munding Wangi Raja Bajak Laut berjalan menyusuri hutan beriring-iringan Mereka membawa para gadis dan para tawanan Sementara di kejauhan Rombongan putri Amat Kasih dan Munding Wangi Sedang akan mencegat Bajak Laut Hei Bajak Laut Aku Panglima Perang Kerajaan Sindang Kasih Perlu bicara dengan kau Hei Ngomong Kami datang untuk merampok Bukan untuk bicara Kami tahu Tapi ini pesan dari Raja kami Kalau memang pesan dari putri yang cantik itu Silakan Dia memang cocok untuk jadi istriku Raja Bajak Laut ternyata juga terpikat dengan kecantikan putri Amat Kasih Namun ia harus menghadapi dulu si Budak Hitam Munding Wangi Apa hebatnya si Budak Hitam yang seperti itu Sini Akan kupatahkan batang lehermu itu Para Bajak Laut itu lalu menyerang pasukan Sindang Kasih Pertempuran pun tidak bisa dihindari lagi Jementara itu dari kejauhan tampak Amat Kasih Menyusul Ia dengan ilmu meringankan tubuh Menerjang si Raja Bajak Laut yang bengis dan kejam itu Terima kasih telah menonton Namun sayang Totokan maut si Raja Bajak Laut itu membuat Ia tak sadarkan diri Munding Wangi yang melihatnya langsung menyerang Raja Bajak Laut tersebut Sebuah pukulan dengan kipas membuat Munding Wangi mengeluarkan cairan dari mulutnya Sekarang kau baru tahu Siapa Raja Bajak Laut? Yang sakti itu membuat racun yang ada di tubuh Munding Wangi keluar Kekuatannya pun pulih kembali Juga termasuk semua ingatannya Siapa kau? Munding Wangi Putra Baginga Raja Pakuan Pajajaran Sebuah pukulan ilmu tenaga dalam Lapan penjuru mata angin dari Raja Bajak Laut itu Menghantam hebat mengenai dada Munding Wangi Yang kembali mengeluarkan sisa-sisa racun di dalam tubuhnya Pelahan namun pasti Kulit yang menghitam Kembali memudar Dan berubah seperti sedia kalah Munding Wangi Orang itu menggunakan ilmu delapan penjuru angin Hindarilah Agar engkau tidak dibawa angin Hentakkan kakimu sebanyak tiga kali pada bumi ini Ayo Munding Wangi Ayo Setelah mendapatkan bisikan gaib dari gurunya Munding Wangi tersadar Lalu menghentakkan kakinya ke tanah Akhirnya Raja Bajak Laut itu pun Mampu di kalahkan Mampu di kalahkan Setelah mampu mengalahkan Raja Bajak Laut Munding Wangi pun Diberi tepukan tangan oleh para prajurit Tidak lama kemudian Putri Embed Kasih datang Dalam keadaan pingsan Lalu Munding Wangi segera menolong Putri Embed Kasih Namun setelah sadar Putri Embed Kasih pun menyerang Munding Wangi Karena wajah dan kulit Munding Wangi sekarang sudah berubah Ia pun tidak mengenali lagi bahwa orang yang dihadapannya adalah Budak yang pernah ia tolong Mari kita laporkan pada Baginda Bahwa si Budak itu telah hancur lebur bersama Raja Bajak Laut Ambat Kasih Harus menjadi istriku Hahaha Ayo kita berangkat Atas keberhasilan yang telah dicapainya Maka Munding Wangi Mendapat gelar dari rakyat Dengan nama Prabu Siliwangi Para leluhur kami bersama-sama Telah membuat Kesepakatan Barang siapa yang mencapai keberhasilan Demi keberhasilan di segala bidang Maka orang itu berhak mendapat gelar Sri Baduga Maharaja Sementara itu di tempat lain Di pajajaran Kerajaan Tanjung Singguru Dengan raja barunya Lembu Wulung Kembali menyerang pasukan Patih Garba Menak Terlihat Patih Kewalahan menghadapi serbuan dari pasukan lawan Ampun Paduka Sejak Baginda Meninggalkan Kerajaan Pakuan Pejajaran Kerajaan Tanjung Singguru Tidak ada henti-hentinya Menyerang kerajaan kita Dan berusaha untuk meruntuhkan Pakuan Pejajaran Dari kejauhan tampak Munding Wangi yang gini Dikenal sebagai Prabu Siliwangi Datang membawa pasukan Untuk membantu pajajaran Pasukan dari Kerajaan Sindang Kasih Yang gini berganti Menjadi Kerajaan Sumedang Larang Ikut masuk melawan Tanjung Singguru Pertama Ini urusan Pak Pejajaran Tanggung jawabku Dan bukan urusan Sumedang Larang Melihat Patih Garda Menak Terkurung oleh lawannya Prabu Siliwangi langsung Menerjang Bagai seekor harimau Yang mencabik-cabik lawannya Dikarenakan hari menjelang malam Pertempuran antara Kedua kerajaan itu pun Dihentikan Dan akan dilanjutkan Keesokan harinya Lalu Munding Wangi pun Mencoba untuk Menemui Sang Paman Di Kepatihan Ternyata Sang Paman Masih saja Menginginkan Kematian Munding Wangi Sebagai Budak Belian Rupanya Masih ingat juga Dengan Pak Pejajaran Tentu Paman Pak Pejajaran adalah Bali Gesa Nengajadi Ananda Terdengar kabar Bahwa peperangan ini Sudah berjalan Lebih dari tiga candra Tentunya Paman sudah Sangat letih Supaya tidak lebih banyak Lagi korban Biarlah Ananda yang menghadapi Lembu Ulung itu Secara kesatria Agar perang cepat selesai Dan tak Menimbulkan Korban jiwa Yang lebih banyak Prabu Siliwangi lalu Menantang Prabu Lembu Ulung Untuk duel Adu kesaktian Yang mereka miliki Lembu Ulung Yang juga terkenal Dengan kesaktiannya Bisa mengimbangi Ilmu Prabu Siliwangi Mereka berdua pun Melayang menjauhi Keramaian Lembu Ulung lalu Melancarkan jurus-jurus mautnya Yang membuat Prabu Siliwangi Sedikit terdesak Kedua raja itu pun Memiliki ilmu Yang seimbang Pertarungan sengit pun Berlanjut Hingga ke malam hari Lembu Ulung Menggunakan senjatanya Untuk menyerang Prabu Siliwangi Namun Tak mempan Dengan cepat Prabu Siliwangi Menggunakan Ajian macannya Untuk menerkam Lembu Ulung Perang yang berkelanjutan Dan antara pajajaran Dengan Tanjung Singguru Pun berakhir Dengan bijak Sang Prabu Meminta para Prajurit lawannya Untuk membawa Jenasa Jasad Raja Mereka Tidak lama kemudian Garba Menak Menghampiri Dan meminta maaf Ia pun menyerahkan Kembali tata kerajaan Pak Jajaran Namun Prabu Siliwangi Memaafkan Dan tetap mempertahankan Kedudukannya Sebagai patih Pak Jajaran Seumur hidupnya Salah Tanpa pilih bulu Tapi kalau mereka itu Sudah mengakui Kesalahannya Dan minta maaf Serta ampun Buruk-buruk Papanjati Paman Buruk-buruk Papanjati Paman Sagalak-galak Mingmacan Tidak pernah ada Yang memakan Anaknya Begitu juga Sebaliknya Kalau Paman Masih bersikeras Minta dihukum juga Baiklah Ananda Menghukum Paman Untuk Mengabdikan Agara Menjadi patih Kerajaan Pak Jajaran Seumur hidup Dan akhirnya Film pun berakhir Terima kasih Sudah menonton Film ini Hingga selesai Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Film Jadul Indonesia Sampai jumpa